Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang besaran dan satuan Oke besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, yang memiliki nilai dan dinyatakan dalam satuan Misalnya panjang meja 8 meter, panjang adalah besaran, 8 adalah nilai dan meter adalah satuannya Contoh lain, masa apel 3 kilogram, masa adalah besaran, 3 adalah nilai dan kilogram adalah satuannya Dan masih banyak lagi contoh lainnya Di dunia ini ada 7 besaran pokok, besaran pokok artinya adalah nenek moyang dari segala besaran yang ada di dunia ini Dan itu dinyatakan dalam sistem internasional Nah jadi ibaratnya seperti ini, dalam suatu negeri hanya ada 7 orang nanti akan menghasilkan keturunan sebanyak-banyaknya Tapi yang jelas 7 orang inilah yang menjadi buapak moyangnya besaran-besaran yang lain Nah begitulah ibaratnya 7 besaran pokok Ada pun 7 besaran pokok yaitu panjang, satuannya meter, masa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya kelvin Kuat arus listrik, satuannya amper, jumlah zat, satuannya mol, intensitas cahaya, satuannya kandela Besaran-besaran yang bukan tujuh besaran pokok ini disebutlah dengan besaran turunan Sebagai contoh kita lihat soal yang ada di sini Yang saya ambil langsung dari soal tryout jaringan sekolah Islam terpadu Perhatikan besaran turunan berikut Satu, tekanan, dua, masa jenis, tiga, energi kinetik, empat, gaya, lima, kecepatan, enam, usaha Besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang, masa, dan waktu adalah Nah, jadi kita dalam mengerjakan soal yang seperti ini Kita harus tahu dulu, panjang satuannya kan meter Masa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon Artinya, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu Dalam rumus keenam besaran di atas, itu dia mengandung besaran panjang, masa, dan waktu Atau hanya panjang masa, atau hanya masa dan waktu, atau hal lainnya Jadi kita analisis satu persatu rumus-rumusnya Oke, yang pertama, tekanan Tekanan rumusnya P sama dengan F per A Atau gaya dibagi luas F itu sama dengan masa dikali percepatan Dibagi A Sebagaimana kita tahu, masa satuannya kilogram A, percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat Kemudian yang di bawahnya A, luas Luas satuannya adalah meter kuadrat Nah, kita melihat dari satuan tekanan Ternyata mengandung unsur kilogram, meter, dan sekon Berarti, untuk tekanan, dia termasuk pada turunan dari panjang masa dan waktu Oke, selanjutnya Yang kedua, masa jenis Masa jenis rumusnya R sama dengan M dibagi V Masa dibagi volume Masa satuannya kilogram Volume satuannya meter kuadrat Nah, dari satuan masa jenis Kita lihat bahwasannya Masa jenis ini diturunkan dari kilogram dan meter Artinya, dari besaran pokok panjang dan masa Sedangkan waktu tidak ada Berarti, masa jenis tidak termasuk pada kategori ini Oke, selanjutnya Energi kinetik Energi kinetik rumusnya setengah M, V kuadrat M adalah masa V adalah kecepatan Masa kita ketahui Satuannya adalah kilogram V, kecepatan satuannya adalah meter per sekon Nah, berarti energi kinetik ini mengandung unsur dari kilogram Kilogram adalah satuan dari masa Meter adalah satuan dari panjang S adalah satuan dari sekon Berarti, energi kinetik termasuk pada kategori yang soal ini Selanjutnya, gaya Gaya rumusnya adalah F sama dengan M dikali A M adalah masa A adalah percepatan Masa satuannya kilogram A satuannya meter per sekon kuadrat Dari satuan pada rumus gaya ini Kita bisa melihat bahwasannya Gaya berasal dari besaran pokok Kilogram adalah masa Meter adalah panjang S adalah sekon adalah waktu Berarti, gaya termasuk pada kategori yang diminta pada soal tersebut Yang kelima, kecepatan Kecepatan rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T Jarak dibagi waktu Jarak satuannya meter T adalah sekon Waktu Nah, jadi Dari satuan rumus kecepatan Kita bisa mengetahui bahwasannya Kecepatan ini berasal dari besaran pokok M adalah panjang S adalah waktu Tapi tidak ada nilai masanya Maka kecepatan tidak termasuk Ya, selanjutnya usaha Usaha rumusnya adalah W sama dengan F dikali S F adalah masa dikali percepatan S tetap Masa adalah satuan dari kilogram A adalah percepatan Satuannya adalah meter per sekon kuadrat S adalah jarak Jarak satuannya adalah meter Ternyata satuan dari usaha ini mengandung unsur kilogram Berarti, tulangan dari masa Meter adalah panjang S adalah waktu Berarti, usaha termasuk pada kategori soal ini Nah, jadi kesimpulannya Yang termasuk Yang termasuk turunan dari besaran pokok panjang Masa dan waktu adalah Nomor 1 3 4 Dan 6 Maka, jawabannya adalah Yang tidak mengandung nilai 2 dan 5 Yakni D Oke, begitulah cara menjawabnya Silahkan Jika sedang ada yang mau request soal Atau ada materi yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Dan bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan Semoga ini bisa menjadi Amat jarih bagi kalian Karena telah membagikan ilmu yang bermanfaat Oke, terima kasih Sampai jumpa